Jepang berkomitmen berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Polri terus menyelidiki laporan dari kepolisian Federal Australia terkait dua pilot Indonesia yang disebut menjadi simpatisan ISIS. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan belum ada indikasi kedua pilot itu terkait dengan ISIS. Hingga Jumat siang, Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali belum beroperasi. Lebih dari 300 penerpangan dibatalkan dari Ngurah Rai sejak Bandara Internasional itu ditutup sejak Kamis malam sebagai dampak aktivitas debu vulkanik yang berasal dari erupsi Gunung Rau. Dialog Prime Time Talk hari ini bertajuk, Buruk Rupa Wajah Hakim. Berita 1 News Channel pasaksikan lewat live streaming di Berita 1.TV dan First Media Go. Terima kasih. Terima kasih.